Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan menyimak pemaparan dari Kak Prita Ilham. Beliau adalah perwakilan dari saya, Kaya. Assalamualaikum, Kak Prita. Waalaikumsalam. Tapi, mohon maaf nih, di rumah saya kebetulan belakangnya masjid lagi azan, dua menit lagi selesai, boleh? Boleh di ini dulu ya. Saya sambil ini ya. Menda, Menda, boleh dipasangin video aplikasi nggak? Videonya, kalau Menda udah siap. Video dulu ya. Ya, aku pasangin video dulu ya buat teman-teman ya. Boleh, boleh. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang di Eci Anjur. Kebetulan ini adalah kabupaten yang saya suka banget. Saya senang banget karena di Cianjur banyak curug. Kebetulan saya penggemar curug. Dan senang banget tracking di daerah-daerah Cianjur. Terima kasih atas atensinya hari Sabtu masih banyak semangat ya mau dengerin bagaimana sih kalau mau investasi syariah, bagaimana investasi secara halal. Dan sebelumnya sudah dijelaskan ya kan oleh Ustadz, oleh Mbak Cici ya kan, Mbak Cici dengan financial planningnya ya kan, bagaimana caranya kita untuk menggapai mimpi kita pasti ada langkah-langkah yang harus dituju. Lalu juga bentuk-bentuk investasi ya kan, kalau investasi syariah itu, karena kita sekarang lagi berbicara mengenai lingkup pasar modal syariah, maka kita persempit dulu ya. Jadi kalau di investasi pasar modal syariah itu ada tiga instrumen yang harus kita ketahui. Jadi ada saham syariah, ada sukuk, tadi baru dijelaskan dengan baik oleh Pak Ustadz. Lalu terakhir adalah reksadana syariah. Jadi teman-teman, untuk teman-teman jangan khawatir ya, apakah itu halal atau tidak. Karena DSN MUI sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengulangkan fatwa-fatwa dan bekerjasama dengan OJK. Jadi yang namanya instrumen di pasar modal syariah itu sudah dilakukan seleksi yang ketat kesyariahannya. Jadi teman-teman kalau mau investasi di saham syariah, teman-teman bisa pergi ke sekuritas yang terdapat SOTS-nya. Lalu juga kalau teman-teman mau beli sukuk, sukuk itu bisa dibeli di Kementerian Keuangan atau di berbagai macam apart yang bagian dari Kementerian Keuangan, teman-teman bisa investasi di sukuk. Nah tapi kalau di saham syariah, teman-teman itu kan perlu dana yang lebih besar. Karena kalau teman-teman mau investasi di saham, itu persatuannya itu satu lot itu isinya 100 lembar. Dan harga per lembarnya itu bisa macam-macam, teman-teman. Jadi perlu dana yang agak sedikit lebih banyak. Nah kalau teman-teman juga mau investasi yang namanya sukuk, sukuk syariah itu minimal itu memang 1 juta. Jadi dengan 1 juta, teman-teman bisa ikut berinvestasi yang namanya sukuk. Tapi ya itu tadi, hanya harus uang 1 juta. Nah kalau punya uang bisa lebih kurang dari itu, gimana ya Mbak Prita? Oh tenang, ada yang namanya reksadana syariah. Karena reksadana syariah ini sekarang itu ada yang minimalnya sampai dengan 10 ribu. Bayangin dengan 10 ribu, teman-teman bisa ikut berinvestasi yang dinamanya pasang modal syariah. Nah jumlah reksadana syariah di Indonesia itu sudah banyak sekali Alhamdulillah. Ada 240-an lebih. Itu teman-teman bingung kan nanti milihnya gimana. Aduh mana yang bagus, 240 lebih itu gimana cara menganalisanya ya kan. Nah kalau teman-teman tahu ya, Mbak Cici itu bekerja di sebuah perusahaan namanya Sukor Asset Management. Itu namanya manajer investasi. Jadi di pasar modal, perusahaan yang namanya manajer investasi itu yang berhak mengeluarkan produk yang namanya reksadana. Jadi hanya 50 manajer investasi di Indonesia yang mengeluarkan produk reksadana syariah. Banyak kan, sudah 50 terus jumlah produknya ada 240-an lebih. Bingung. Nah saya, saya ini bekerja di yang namanya agen penjual reksadana. Jadi nama PT-nya adalah PT Saya Kaya Lahir Batin. Kami ini berupa aplikasi online. Jadi kami resmi terdaftar dari OJK. Jadi teman-teman kalau mau investasi yang dinamanya reksadana, reksadana syariah, bisa datang atau buka aplikasi dari perusahaan-perusahaan seperti kami. Boleh dimulai presentasinya. Untuk itu teman-teman saya di sini ingin berbagi bahwa sebenarnya kami ini merupakan solusi untuk memudahkan hidupnya teman-teman dalam berinvestasi di pasar modal syariah, khususnya di investasi reksadana syariah. Nah, berawal dengan tadi ya kita semua pasti punya mimpi dan tujuan. Mimpi dan tujuan itu pasti harus ada jalannya, harus ada caranya. Jadi kita harus tahu bagaimana sih cara untuk mengapresiasi atau mencapai mimpi dan tujuan kita tersebut. Lanjut. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu harus teman-teman bisa mengelola keuangan dengan baik. Tadi sudah disebutkan sebelumnya oleh Mbak Cici ya, bagaimana caranya kita mewujudkan mimpi-mimpi kita itu harus dengan kendaraan yang baik. Misalnya harus bisa mengatur keuangan ya kan. Kalau misalnya tadi waktu kuliah, kuliah itu hanya punya uang jajan. Nah, cara mencari tambahannya gimana misalnya dengan memberikan les tambahan atau mungkin bisa magang jadi barista di tempat-tempat kopi-kopi gaul yang sekarang sudah ada gitu kan. Nah, jadi sebenarnya banyak cara untuk mencapai tujuan dengan baik dan kalau bisa teman-teman juga harus tahu caranya. Setelah tahu cara mencari uangnya, tapi harus tahu juga cara mengelolanya. Nah, oke. Lanjut. Nah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, tujuan kita sebenarnya pada hari ini adalah memberikan pengetahuan informasi kepada teman-teman semua bahwa ini loh ada yang namanya investasi syariah di pasar modal. Aman dan halal. Lalu, bagaimana sih kata kuncinya? Pokoknya teman-teman harus tahu ya, kalau yang berbicara mengenai dunia keuangan, dunia investasi, teman-teman harus rajin-rajin melihat website-nya OJK. Jadi, polisinya itu namanya otoritas jasa keuangan. Jadi, yang namanya perusahaan sekuritas, manajer investasi, atau agen penjual reksadana, itu semua harus mendapatkan izin dan diawasi. Jadi, untuk orang-orang seperti saya, seperti Mbak Cici, atau Mbak Amsi yang sudah memiliki lisensi di pasar modal, itu semuanya terdaftar. Jadi, kita tidak sembarangan bisa berbicara di halayak umum bahwa orang-orang seperti kita ini harus diberikan lisensi dari OJK. Lanjut. Nah, tadi teman-teman kalau sudah lihat sebelumnya ya, bahwa ada video bagaimana tadi cara teman-teman kalau mau membeli reksadana melalui aplikasinya Saya Kaya. Sangat mudah karena teman-teman hanya perlu menggunakan KTP. Jadi, hanya bawa KTP, selfie, cekrek, masukkan data, sudah terbuka aplikasinya. Nah, jadi tujuannya adalah sebenarnya memudahkan hidup teman-teman dalam ikut serta berinvestasi yang dinamanya di pasar modal syariah. Lanjut. Nah, kami ini, PT Saya Kaya ini merupakan bagian dari support group. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman itu nanti mau berinvestasi, teman-teman harus lihat perusahaannya. Perusahaannya ini bonafit berarti terpercaya atau tidak, kredibel atau tidak. Jadi, semakin lama Malang melintang dan semakin banyak dana kelolaan yang mereka kelola, itu salah satu dari tolak ukur bagaimana kita caranya memilih perusahaan yang baik untuk kita menginvestasikan dana-dana investasi kita. Nah, lanjut. Nah, ini adalah perjalanan grupnya Sukor. Jadi, Sukor itu sudah punya Sukor-Sukoritas, Sukor Asset Management, dan agen penjual reksadana yaitu kami. Jadi, sudah dari tahun 89 Malang melintang di dunia pasar modal. Nah, pada tahun 2020 didirikanlah agen penjual reksadana seperti kami ini. Kami ini merupakan aplikasi berbasis teknologi yang menyediakan produk-produk reksadana terpilih untuk para nasabah semua. Nah, lanjut. Nah, tadi saya sudah sebutkan sebelumnya ya, bahwa kalau semakin banyak perusahaan itu mengelola dana, artinya kita bisa melihat semakin banyak sebenarnya masyarakat yang mempercayakan dana-dananya untuk dikelola oleh perusahaan tersebut. Dan, Alhamdulillah, sampai dengan per November kemarin sudah 27 triliun ya lebih dana yang kami kelola di bawah naungan Sukor Group. Lanjut. Nah, ini sedikit tentang saya kaya ya. Jadi, di dalam DNA kami, walaupun kami ini baru berbeda di tahun 2020, kami itu sangat mengedapakan yang namanya edukasi. Jadi, teman-teman, kalau boleh cek ya, kami itu ada di social media, aktif sekali. Instagram kita namanya saya kaya.id. Jadi, kami itu selama setahun ini sudah punya follower sekitar 12.300 lebih. Dan isi dari konten-konten dari social media itu isinya semua tentang edukasi. Jadi, kami sangat mengedepankan yang namanya edukasi. Karena kami ingin ya, bahwa nasabah-nasabah yang ikut serta di dalam Sukor itu teredukasi dengan baik sehingga tidak asal beli produk investasi saja. Lalu, kami juga ingin memberikan wow experience kepada teman-teman. Misalnya nih, saya kaya ini kan investasi satu aplikasi yang belum launching ya, teman-teman. Jadi, teman-teman ini beruntung ya kan karena nanti bulan Januari saya kaya akan launching ya kan. Nah, kita tuh akan banyak kasih gimmick-gimmick, hadiah-hadiah ya kan, games-games yang bisa memberikan wow experience buat teman-teman semua di sini. Lanjut. Nah, ini adalah tentang saya kaya. Kami berdiri di tahun 2020 ya kan, 12.000 lebih sekarang follower kita ya kan. Dan Alhamdulillah ya kan atas kepercayaan ini diberikan teman-teman. Nah, kalau teman-teman rajin follow Instagram kita, nanti teman-teman bisa berkesempatan untuk memenangkan beberapa hadiah yang menarik yang bisa kita berikan nanti di situ. Lanjut. Dan ini adalah mitra-mitra kami ya kan dalam memberikan edukasi. Jadi, kami dipercaya oleh Digibank, Aksas, Yabiniaga, Stellar, dan tentunya masyarakat ekonomi syariah. Lanjut. Nah, kami ini sebagai aplikasi butik. Jadi, tadi teman-teman ya ada 50 lebih, 50 manager investasi di Indonesia yang mengeluarkan produk-produk syariah. Nah, dari 50 itu kan teman-teman pusing ya. Apakah semua perusahaannya itu bagus dan tidak punya waktu biasanya untuk melakukan analisa dari masing-masing perusahaan. Nah, kami membantu menyederhanakannya kepada teman-teman. Jadi, kami pilih hanya delapan. Untuk saat ini yang sudah bergabung dengan kita ada Super Asset Management, Trimega, dan Shalendra. Kedepannya kami akan ada manager investasi lain yang BUMN ya seperti BNI dan Dana Reksa, juga Afris yang asing dan Semesta. Jadi, hanya manager investasi pilihan yang kami pilih produk-produk yang kami pasarkan di dalam aplikasi kami. Lanjut. Nah, kami ini punya mimpi sebenarnya. Mimpi untuk mempersatukan mimpinya teman-teman ini yang sama-sama memiliki cita, yang tujuannya sama-sama ingin kaya. Tapi kaya-kaya dengan cara yang benar loh ya. Kaya itu kan macam-macam ya. Kaya ilmu, kaya hati, kaya jasmani, kaya materi insya Allah ya. Agar dapat, karena kami percaya bahwa walaupun uang itu bukan segalanya, tapi dengan uang ini kita sebenarnya bisa melakukan banyak hal. Dan salah satu adalah membantu atau memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, kami juga ingin kaya bersama sambil merayakan hal-hal yang kita cinta. Lanjut. Nah, misi kami itu kita percaya bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak yang sama. Yang hak yang sama untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Jadi, kami mencoba memberikan edukasi ya kan, edukasi mengenai investasi syariah ya dengan cara yang menyenangkan, sudah diserap sehingga teman-teman ini lebih gampang paham. Lanjut. Lebih gampang paham sehingga dapat mewujudkan mimpinya. Nah, bisnis kami ini aman ya, karena kami diawasi, diberikan lisensi oleh OJK, terus produk-produknya kami kurasi dengan baik ya kan, lalu juga ada sisi human touch. Jadi, kalau teman-teman bisa lihat ya, Apert itu agen penjual reksadana ya. Itu ada yang offline, ada yang online. Jadi, kalau teman-teman pernah dengar temannya beli reksadana melalui bank, itu namanya Apert offline. Lalu ada yang namanya Apert online. Jadi, jumlah Apert itu sebenarnya di Indonesia ada 76 lebih. Nah, banyak kan Apert-Apert itu yang online itu pakai robot. Nah, kalau kami enggak, kami customer service-nya, teman-teman masih mau nanya-nanya, customer service kami akan membantu dengan senang hati. Lanjut. Ini adalah nilai yang kami hidupi ya kan, kami menjungtingkan dengan integritas ya kan, baik kalau kami itu akan selalu melakukan hal-hal yang baik dan benar aturan baik diawasi maupun dalam keadaan tidak diawasi. Lalu juga memiliki growth mindset ya, bahwa kita harus terus berkembang, enggak boleh stagnan. Lalu ada yang tadi yang berbagi ya, bahwa kami percaya menjadi kaya itu tidak harus materi, tapi juga harus kaya mental. Jadi, dengan berbagi malah kita harus bisa, duit kita akan menjadi lebih banyak. Lanjut. Ini adalah cara kita mengkurasi produk ya, jadi dari 5, sebenarnya manajer investasi itu ada 90 lebih. Yang mempunyai produk syariah itu hanya 50. Jadi, kami pilih manajer investasinya ya kan, uji tuntas kredensialnya. Jadi, siapa nih yang punya perusahaannya? Lalu, teman-teman tahu ya, reksadana itu tuh ada kokinya. Jadi, kokinya itu namanya fund manager. Jadi, kita lihat track recordnya. Track recordnya bagus, enggak ini orang? Berapa lama dia mengelola reksadana ini? Karena semakin lama dia mengelola, semakin bagus, teman-teman. Karena kita bisa melihat pengalaman beliau itu dalam mengelola suatu produk, mereka bisa menghadapi yang namanya siklus ekonomi naik turun. Nah, teman-teman yang namanya siklus ekonomi itu naik turun ya. Jadi, kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Nah, kita pernah lagi mengalami yang namanya situasi pandemik ya. Pandemik ini kan kita lihat bahwa kemarin pasar modal, ya kan, usaha saham pernah turun bebas ya kan. Nah, kita bisa melihat tuh fund manager yang baik itu bisa mengelewati, melewati pasang surutnya dunia pasar modal. Lalu, kita saring dan analisa produk-produk yang ada. Itu dilakukan setiap 6 bulan sekali. Lalu, kita melakukan monitor. Monitor dari reksadana yang kita pilih itu kita lakukan setiap bulan. Lanjut. Nah, ini adalah board of management. Saya punya CEO, itu adalah Ibu Jessica Wijaya. Nah, kalau teman-teman main Twitter, di Twitter ini Ibu Jessica itu followernya udah 40 ribu lebih. Jadi, beliau ini punya komunitas saham. Nah, isinya kebanyakan ibu-ibu rumah tangga, ya kan. Yang cowok-cowok juga boleh follow ya, karena tips-tipsnya bagus-bagus gitu. Jadi, beliau ini juga punya komunitas yang namanya Just Investing Club. Kalau teman-teman tertarik untuk ikut, bisa ikut kelasnya Ibu Jessica. Lalu, ada saya. Saya di sini sebagai CMO-nya Ibu Jessica. Lalu, juga ada Mbak Menda, ini yang tadi bantuin presentasi kita, ya kan. Jadi, kami di tim marketing ini mencoba memberikan edukasi yang menarik, ya kan. Sehingga teman-teman lebih gampang dan paham dalam mengerti yang namanya investasi syariah. Lanjut. Nanti ke depannya kita akan ada fitur-fitur tambahan, ya. Jadi, tidak hanya produk reksa dana, kita akan juga sediakan yang namanya kelas-kelas financial planner. Jadi, misalnya teman-teman nanti bingung, kan. Bagaimana ya advice buat saya? Saya ini misalnya pelajar atau saya ini baru menikah. Kira-kira apa ya yang baik buat investasi yang baik buat saya? Nanti teman-teman bisa ikut kelas-kelas financial planner yang akan kita sediakan. Lanjut. Nah, teman-teman, jadi kita baru launching itu nanti bulan Januari, karena Alhamdulillah kita baru dapat lisensi sebenarnya bulan Oktober. Jadi, teman-teman termasuk yang beruntung. Nah, kalau teman-teman nanti kasih pertanyaan yang bagus, terus isi questionnaire ini, kita akan berikan 100 ribu kalau teman-teman invest, beli reksa dana syariah melalui aplikasinya Saya Kaya. Oke, bisa di-zoom ya, teman-teman ya, tadi ya. Terus, mungkin saya tidak akan berpanjang lebar ya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke, ini saya favorit saya nih, Mang Amsi nih. Saya kalau belajar-belajar saham syariah, saya ngeliatin Instagram-nya. Terima kasih, Kak Brita. Kita belum punya di Instagram-nya. Tadi saya cari-cari nih, ininya apa, akunnya. Ada, saya udah follow si Mang Amsi sih. Terima kasih, Kak. Jadi, sebenarnya sama, tadi pemaparan sudah sangat jelas dari saya Kaya. Kebetulan tahun kemarin saya itu satu stage dengan Kak Jessica. Oh, gitu? Masya Allah. Dan ini salam aja dari Mang Amsi. Desember 2020, kita ada event sama Cilindali, kemudian Almarhum Ko Asun. Itu acaranya terakhirnya Almarhum Ko Asun waktu itu di komunitas Smart Trader Community. Nah, salah satu yang diundang itu Kak Jessica. Oh, gitu? Waktu itu memang belum bentuknya aplikasi, itu masih komunitas saya Kaya. Betul, 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 betul. Kalau beliau masih kenal, gitu. Betul, betul. Pasti Atu. Kan yang lebih gantap, Mang Amsi. Oh, nggak, nggak, nggak. Kalau di sini aja, kalau di gunung, di sini, di hutan. Jadi, kita bagi dua memang, Mang. Jadi, kita di Bujes untuk edukasi konvensionalnya. Saya kebetulan menangani yang namanya investasi syariah. Jadi, teman-teman, kalau di pasar modal itu sebenarnya konsepnya sama ya, Mang Amsi ya? Nah, sama aja. Jadi, konsepnya sama, tapi nanti ada pembedanya. Kalau yang syariah itu nanti ada sendiri, gitu loh. Ya, terima kasih, Pak Prita. Nanti dayam saya ya. Dayam saja, nanti saya follow. Iya, iya, iya. Nuhun, nuhun. Oke. Turnuhun, nah sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Mungkin ada yang terkait dengan aplikasi dari Saya Kaya ini. Yang pertama, dari K.E.R.I.K. ya. K.E.R.I.K. Yang belum bertanya aja dari tadi nih. K.E.R.I.K. Paramita di Malang. Pertanyaannya yang pertama adalah, apakah aplikasi Saya Kaya untuk reksadana saham syariah? Apakah sebagai nasabah kita bisa tahu saham syariah apa saja yang dimasukkan dalam reksadana saham syariah tersebut? Mungkin itu terkait dengan FFS ya, fun fact sheet biasanya. Yang kedua, fee beli jual reksadana di aplikasi Saya Kaya bagaimana? Dan terakhir, bank kastadiannya apakah juga termasuk bank kastadian yang bank syariah? Pertanyaannya ada tiga ya, saya simpulkan dulu. Yang pertama adalah aplikasi Saya Kaya ada reksadana saham syariah. Apakah ada reksadana saham syariah yang bisa kita lihat portfolio-nya gitu, Pak Prita. Yang kedua, fee beli jual reksadana di Saya Kaya berapa? Dan terakhir adalah bank kastadiannya. Terima kasih pertanyaannya, saya apresiasi sekali ya. Artinya menyimak dengan baik dan benar-benar nanti dapat hadiah 100 ribu dari kita. Jadi nanti gini, reksadana saham syariah ada. Jadi kita dari tujuh manajer investasi itu, nanti masing-masing mereka punya reksadana syariah. Nah, nanti ada reksadana saham syariah, ada reksadana sukuk syariah, ada reksadana pasar uang syariah, ada reksadana campuran syariah. Itu jadi jenis-jenisnya. Kalau teman-teman tanya apakah kita bisa lihat portfolio-nya? Tapi biasanya gini, manajer investasi itu tidak berkewajiban sebenarnya by OJK untuk memberikan portfolio-nya. Tapi mereka dengan baik hati, secara etikat moral, biasanya memberikan 10 terbesar portfolio-nya. Itu di dalam fun fact sheet. Jadi teman-teman kalau investasi di reksadana, teman-teman itu bisa akan mendapat yang namanya laporan kinerja bulanan. Jadi ada dua. Fun fact sheet itu yang keluarkan adalah yang manajer investasi. Itu di situ disebutkan kinerjanya dalam satu bulan itu berapa. Terus ada disebutkan juga uangnya ini ditaruh di banka studinya mana. Lalu disebutkan juga biasanya ada market update-nya sedikit. Lalu nanti disebutkan tuh dia investasi di mana gitu kan. Apakah di salam A, I, U, E, O itu disebutkan biasanya di situ. Itu yang namanya fun fact sheet. Lalu yang kedua laporan bulanan yang dikeluarkan oleh namanya banka sedih. Jadi teman-teman kalau investasi di reksadana itu uangnya tidak datang ke manajer investasi tapi disimpan yang namanya bank penyimpan, namanya banka sedih. Nah di Indonesia itu sebenarnya belum ada banka sedih yang syariah. Baru ada sejap mandiri tapi ini belum common ya. Jadi nah makanya di reksadana syariah itu karena bank penyimpan itu belum ada yang bank syariah. Jadi ada yang namanya sistem cleansing teman-teman ya. Jadi sistem cleansing itu nanti yang menyotir. Jadi walaupun uangnya ditaruh di bank non-kitas syariah, nanti hasilnya itu yang akan disalurkan dalam bentuk apa? Wakaf, zakat, dan biasanya membantu orang-orang tidak mampu atau mungkin membantu misalnya infrastruktur di desa-desa atau daerah-daerah yang belum terjamah dari pesatnya pembangunan pemerintah. Seperti itu. Jadi nanti itu dalam sistem cleansing biasanya uang-uang hasil dari penitipan bakas sedih yang non-syariah tersebut. Lalu tadi yang ketiga, apa tadi pertanyaannya? Jadi lupa di aku. Sudah ya. Sudah. Itu ya, sudah semua ya. Oh ya fee. Oh ya fee. Oke. Kebanyak gini, kalau belinya di agen penjual reksadana yang offline, itu biasanya ada fee-nya. Tapi kalau di kami, kami itu membebaskan. Jadi fee masuk, fee keluar, fee switching. Jadi biasanya nih kan teman-teman mau switching ya. Saya mau switching dari reksadana pendapatan tetap ke reksadana pasar uang. Itu juga tidak ada. Jadi kami tidak kenakan biaya. Gitu. Jadi nol biaya. Oke. Terima kasih Kak Prita. Itu juga sekali menjawab pertanyaan dari Mas Henry di Surabaya. Pertanyaan pertamanya, tadi sudah dijawab, terkait apa yang membedakan antara aplikasi dengan langsung datang ke manajer investasi adalah dari sisi fee. Yang belum lebih, bahkan bisa nol. Bisa nol persen. Kemudian pertanyaan keduanya pun sudah dijawab tadi di paparan tentang saya kaya menjual produk dari Sukor. Tentunya pasti karena ini ada kerjasama juga dengan Sukor ya. Ini ada pertanyaan dari yang terakhir mungkin ya kaya, karena waktu juga kita dibatasi. Dari Kang Akmal Ramadhani. Dari mana? Dari Bogor atau dari mana? Tadi saya lupa. Berapa nominal minimal investasi reksadana syariah di saya kaya? Nah itu nominalnya. Minimalnya kali ini 100 ribu ya. Doakan kami insya Allah tahun depan kita sudah bisa 10 ribu. Saat ini baru 100 ribu dulu. Tapi kan nggak apa-apa ya teman-teman ya. Udah biasa kan dengan uang 100 ribu ya. 100 ribu itu kan biasanya beli apa sih kemarin itu? Kalau nggak salah voucher pulsa ya kan. Nah ini sekarang teman-teman bisa alokasikan untuk perinvestasi yang dinamanya reksadana. Jadi benar-benar investasi reksadana itu mudah ya kan. Semudah teman-teman beli barang di Tokped atau di Shopee. Sangat menarik sekali ya Kak Brita. Jadi kalau saya sering mengumpamakan ke teman-teman yang mau belajar reksadana itu ibaratnya kita beli nasi goreng kan gitu. Kita bisa saja buat nasi goreng sendiri, meracik sendiri, beli bumbunya sendiri. Ya tapi tidak menjamin rasanya enak gitu. Kenapa? Karena mungkin kita bukan tidak terbiasa menjadi pembuat nasi goreng. Tapi kalau kita udah tahu nasi goreng yang enak terkenal di mana kita tinggal beli. Kemudian biarkan si amangnya atau si tetehnya atau si tukangnya yang meracik kita tinggal makan. Kita nggak dipusingkan bagaimana meramunya, bagaimana menggorengnya. Itulah ilustrasi reksadana. Reksadana adalah ketika kita membeli nasi goreng dan ketika kita langsung di pasar bursanya kita seperti membuat nasi goreng yang belum tentu enak rasanya. Jadi intinya teman-teman perlu memahami tukang nasi goreng yang enak nasi gorengnya itu di mana. Begitu juga dengan manajer investasi dari sisi reputasinya, return-nya. Kemudian misalnya perbandingan dengan reksadana sejenis di satu kategori reksadana, mana yang paling unggul dibanding yang lainnya. Mungkin itu adalah sekaligus, apa namanya, mungkin dari Kak Prita ada closing statement sebelum kami tutup? Iya. Ini sebenarnya terkait tadi. Oh iya, closing statement ini saya secara contoh hidup sih. Jadi saya dulu sebelum di saya, kayak saya pernah kerja di manajer investasi, dulu di penamanya PT Shalandra Capital. Saya itu nyontek portfolio dari fund manager saya. Karena kan saya tiap hari lihat itu kan dia beli apa aja. Ini saya nyontek. Saya nyontek yang fund manager itu tuh bersebelahan dengan saya. Udah segitunya aja. Saya punya privilege, saya nyontek. Itu nggak sama hasilnya. Kadang beda jauh. Jadi kadang-kadang, oh dia udah jual, saya nggak tahu dia jualnya kapan. Jadi teman-teman, kecuali teman-teman ini punya kemauan keras belajar kayak Mang Amsi. Tapi ini beliau kan dari tahun 2007 ya. Maksudnya udah lama banget gitu. Jadi kalau teman-teman ini punya kegiatan lain ya kan, lebih baik percayakan saja kepada manajer investasi. Jadi investasi saja dia yang namanya reksadana syariah. Seperti itu. Terima kasih Kak Prita atas penjelasannya. Sekaligus juga menjawab diskusi kita di siang hari ini. Mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa kita jawab, bisa kita akomodasi. Untuk lebih lanjutnya nanti teman-teman boleh mengklik link-link yang sudah di-share oleh tim saya kaya di chat zoom. Ini akan menjadi langkah awal kita untuk berinvestasi di pasar modal syariah Indonesia. Karena biasanya saya memang sudah agak lama belajar investasi ya Kak Prita. Tapi dimulainya ya dari reksadana juga. Kenapa? Karena saya nggak mau ambil risiko gitu. Kalau saya langsung di saham takutnya, kalau istilahnya kalau mau belajar berenang kan ngetes air dulu gitu. Ini dalam nggak selututkah atau seberapakah sentimeternya gitu. Takutnya nanti tenggelam langsung. Nah, cara mudah belajar renang di investasi adalah dengan reksadana. Kita mengenali manajer investasinya dan juga kinerja dari reksadana tersebut menjadi dasar kita untuk berinvestasi. Teman-teman semuanya, dari awal sampai akhir kita sudah belajar mengenai fatwa dan regulasi dari reksadana syariah. Kemudian juga bagaimana kita merencanakan keuangan syariah dengan reksadana untuk mencapai tujuan keuangan kita ke depan. Dan terakhir, aplikasi apa yang bisa kita gunakan. Salah satu nyata saya kaya untuk menunjang kita bisa berinvestasi. Demikian pemaparan dari materi dan saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Apa yang bisa kita dapatkan di siang hari ini semoga menjadi hal yang bermanfaat. Kekurangan munculnya semuanya dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Nanti setelah ini ada pengumuman siapa yang menang atau siapa yang berhak mendapatkan door prize. Jadi jangan dulu keluar zoom, nanti akan diumumkan oleh MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak ACM Sayapu Islam atau sering akabika di Sapa Mahamsi yang telah memandu acara hari ini. Juga terima kasih kepada seluruh pemateri dan sumber yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang kita dapat hari ini sangat bermanfaat dan bisa bermanfaat dan diimplementasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah untuk kegiatan selanjutnya atau acara selanjutnya yaitu pemenang door prize dari kegiatan kali ini. Nah untuk saldo uang elektronik nih ada lima orang pemenang yaitu ada Kak Kamaru, ada Kak Musyati, ada Kak Ahmad Fahimuddaros, ada yang keempat Kak Erika Paramita, yang kelima Kak Ahmad Ramdhani. Nah untuk yang dapat paket makanku ada dua orang, ini ada Kak Nurul Zayanti dan juga Kak Muhammad Irfan Merdiansyah. Selamat untuk para pemenang. Untuk info selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Pak Netia ya untuk menghubungi kemananya nanti untuk mendapatkan uang elektronik dan paket makan akan dihubungilah. Untuk itu sebelum penutup acara saya juga ingin menginformasikan kepada seluruh peserta semuanya bahwa jangan lupa untuk mengisi link absen ya. Link absen yang akan di-share oleh Pak Netia di grup chat, di chat Zoom ini nanti akan ada link absen yang bisa teman-teman semua isi. Oke, mungkin Alhamdulillah Rebel Alamin, hadirin sekalian selesai sudah rangkaian acara webinar Roadshow Goals, Go Action, Go Living and Go Success yang diselenggarakan atas kerjasama pengurus daerah MES Kabupaten Cianjur, juga ada Sensor Invest Asset Management dan juga dari Saya Kaya. Semoga bisa menjadi kontribusi kita bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dan kami ucapkan juga selamat bagi para pemenang yang beruntung mendapatkan downplace berupa saldo uang elektronik semulai Rp50.000. Juga untuk para pemenang yang mendapatkan saldo makan, untuk informasi lebih lanjut sekali lagi bisa menghubungi penelitian pendaptaran acara. Kami ucapkan juga terima kasih kepada para pengisi acara, para serta dan juga para pihak yang telah membantu kelecaraan acara ini, sehingga acara ini bisa berjalan dengan semestinya. Alhamdulillah, amin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Cita Nidiku Suma sebagai MC pada hari ini. Kementerian undur diri, mohon maaf bila banyak kesalahan maupun kekeliruan. Pembeli topik wahidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai berjumpa di event Masyarakat Ekonomi Syariah selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.